Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Kaun Channel Ramadhan menjadi bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim Bagaimana tidak dalam bulan yang penuh berkah ini Segala amalan akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat Menanggapi hal demikian dalam ceramahnya Ustadz Adi Hidayat memberitahukan Syarat sahnya puasa Ramadhan bagi umat muslim Bahkan terkadang adalah hal yang sepilih saja Halo sahabat beriman Apa saja kah syaratnya? Tonton video ini hingga akhir ya Agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat Berikut ini sepilih Sahnya puasa Ramadhan tergantung syarat ini Versi dari Kaun Channel Al-Buluk atau Balik Ketika seseorang telah mencapai masa balik Maka ia telah dianggap dewasa dan mampu membedakan perkara yang benar dan salah Dalam fikir, usia balik merupakan salah satu syarat untuk mencari mukhalaf Yaitu seseorang yang sudah dikenai kewajiban syariat puasa dan ibadah lainnya Namun terdapat berbagai pendapat mengenai kriteria usia seseorang yang dapat disebut balik Di sisi lain, Ima Malik menganggap bahwa batasan umur balik bagi laki-laki dan perempuan Yaitu genap 18 tahun atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun Sain mengacu pada usia seseorang yang dikatakan balik ditandai oleh aktifnya organ reproduksi Dan perubahan fisik laki-laki dan perempuan Di antara tanda-tanda yang ada, kriteria balik khusus perempuan adalah haid Dan untuk laki-laki ditandai dengan keluarnya air mani Baik dalam keadaan tidur ataupun terjaga Namun sebelum video semakin berlanjut Klik dulu tombol loncengnya ya Supaya kita tetap bertubah di syiar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Ya Rabbal Alamin Kudrah atau memiliki akal kemampuan Kudrah berarti adanya kemampuan Jika seseorang telah sampai usia balik dipastikan Harus ada kemampuan menunaikan ibarat puasa Menurut Ustadz Adi Hidayat Ini merupakan bentuk kasih Allah Sekaligus menunjukkan kemudahan syariat Islam Islam datang bukan bawa beban Tapi memberikan pendampingan yang membawa manusia Pada posisi terhormat bermaslahat Dan membuat pintu gerbang kesuksesan Karena itulah pintu syarat pun datang Memberi bimbingan sesuai kadar kemampuan hamba Bucar Ustadz Adi Hidayat Artinya ada kemudahan yang diberikan Meskipun seseorang dikatakan balik dan mampu Namun misalnya secara medis dikatakan ada kesulitan Karena sakit tertentu Dan tidak memungkinkan seseorang tersebut untuk berpuasa Maka Al-Quran berikan solusi mengganti ibadah di waktu lain Di luar bulan Ramadan Sebagaimana Allah berfirman Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan Dia tidak berpuasa Maka wajib menggantinya Sebanyak hari yang ditinggalkannya itu Pada hari-hari yang lain Allah mengedaki kemudahan bagimu Dan tidak mengedaki kesukaran bagimu Jadi sahabat beriman Kewajiban pun gugur sementara waktu Pada 11 bulan berikutnya ada waktu untuk seseorang tersebut Mengkodok hutang puasa yang ditinggalkannya Kemudahan lainnya jika waktu tak stabil Misalnya sedang perjalanan ke luar negeri Yang berbeda waktu diperbolehkan untuk berbuka Namun wajib mengkodoknya di luar bulan Ramadan Sementara dalam kudrah atau satu lagi yang spesifik Jika seseorang tak mampu sama sekali berpuasa Misalnya sakit keras atau koma Maka diperbolehkan membayar fidya saja Dengan beri makan orang miskin Syarat sahnya puasa Ramadan Lebih lanjut Ustadz Adi Hidayat menjelaskan Tentang syarat sahnya seseorang dalam berpuasa Yang pertama adalah dianggap benar Dalam menjalankan secara syariat Maka sah Yang tidak mengikuti rangkaian aturan Maka itu tidak sah Kemudian telah tiba waktu puasa Yaitu terbit fajar hingga datangnya waktu maghrib Dan yang ketiga adalah niat Inilah yang menyebabkan suatu perbuatan dinilai sebagai ibadah Seseorang terlihat puasa Tapi hanya untuk latah misalnya Solat untuk ria Puasa jadi bermasalah Niat itu penting Menjadikan ibadah puasa nilai di mata Allah Kata Ustadz Adi Hidayat Niat juga membedakan satu ibadah dengan ibadah lainnya Karena kadang perilaku seseorang tak sama dengan hatinya Sehingga saking detailnya Harus dipastikan terhubung antara hati, fisik, dan juga pikiran serta perilaku Namun jika lebih kita cermati lagi Gabungan dari syarat wajib dan sahnya secara bersamaan Ibadah itu wajib ditunaikan dan benar ditunaikan Dan wajib serta syahnya semua itu tergantung pada sehat akalnya seseorang Hingga dia tersadar dan tidak dalam keadaan masih haid dan nifas Dan wajib mengkodoknya di lain hari di luar bulan Ramadan nanti Wallahu'alam bisawab Bagaimana sahabat beriman? Sudahkah menuhi syarat puasa? Semoga informasi tadi bermanfaat ya Dan buat kita berpikir lebih bijak Mari bangunkan channel ini Dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya Terima kasih telah menonton